Intro Halo musik lovera apa kabar ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik Kali ini kita akan nge-review satu IM baru dari CCA yaitu CCA CSN Nih CCA itu lagi ngikutin jejak KZ nih jadi ngeluarin banyak banget varian-varian baru Kemarin kita sempat nge-review yang CCA CST yang bentuknya dari kayu itu Nah sekarang nih mereka juga ngeluarin hybrid driver single dynamic dan single bus armatur yaitu CCA CSN Kira-kira bagaimana bunyinya kita akan bahas aja langsung musik lover Untuk speknya Nah speknya itu menggunakan dynamic driver ukuran 10mm Kemudian menggunakan customized 30095 balance armature Menggunakan jack 3,5mm Sensitivity nya 112dB Impedance nya 22,5 ohm Frequency range nya 20Hz sampai 40kHz Panjang kabelnya 125 cm Silver plated Dan menggunakan detachable 2 pin tipe C Nah kita akan bahas build quality dan desainnya Untuk jack nya Ini musik lover mesti tau Jack nya ini Atau kabel keseluruhannya ini Ini menggunakan kabel KZ Kenapa saya bilang gitu? Karena ada logo KZ nya disini musik lover Bukan logo CCA tapi logo KZ Jadi udah pasti mereka menggunakan kabel KZ Jack nya Gold plated 4 pole Ada mic L shape Gak suka Kabel nya braided Ya rapih 4 braid biasanya Kemudian splitter nya Splitter bentuk Y Yang juga ada logo KZ nya Kemudian ada mic dan remote nya Menggunakan satu tombol Di atas detachable pin ukuran 0,75mm Tipe C Over ear bentuknya Nah untuk unit nya ini Untuk shell nya Ini desain nya sangat fresh Dan sangat modern menurut gue Jadi misik lover kan udah tau tuh Model model nya shell nya KZ Kemudian CCA KBI TRN gitu Model nya kan kayak gitu gitu aja ya Nah CCA ini Kayaknya punya inovasi yang lumayan ya Entah dia ikutin KZ juga Atau dia punya inovasi sendiri Tapi yang pasti ini Inovasi nya ini Termasuk fresh banget Jadi Agak berbeda dengan Shell Dengan faceplate Dengan housing Dari IEM-IM Caifa yang lain Dari faceplate nya aja Faceplate nya ini Bentuknya Kayak segitiga ini Gue suka banget Ya ada logo CCN nya Warnanya Silver Silver Dove gitu Kemudian di bagian sini nya Ada kayak Apa ya Kayak Fence Saya pikir ya Kayak fan Jadi kayak lubang udara Mungkin untuk pengaturan Suara Akustik gitu mungkin ya Nah shell nya ini Di bagian shell nya Bagian body nya Itu bentuknya Agak mirip CM Music Lover Jadi Bentuknya itu kayak Kontur kuping kita Jadi Ini pasti bakalan Nyaman banget di kuping Untuk fitting nya Untuk nozzle nya Ini agak unik Juga agak sedikit berbeda Jadi Biasanya Bagian nozzle nya itu Rata Ini sedikit agak Kayak langsing gitu Nah bagian Atas nya Grill nya juga rapi banget Nah dan Tips nya Ini dikasih Ngomong-ngomong Dikasih tips Ada 4 macem Ya Ukuran yang SML Dengan bentuk yang Agak kayak Lonjong Kemudian ada satu Tips ukuran M Yang bentuknya itu Kayak tabung Jadi agak berbeda Dan yang gue suka Tips nya ini Mirip dengan Tips dari TWS TWS dari KZ Yang bentuknya Lembut Kemudian Flank nya itu Panjang Nozzle nya agak pendek Mungkin bisa tahu Kayak Spin fit CP360 Nah itu mirip kayak gitu Bor nya cukup gede Jadi ini nyaman banget Ini gue Tau tips kayak gini Nyaman banget Dan berbeda banget Sama tips-tips yang CCN yang lama Ataupun KZ Atau KBR Atau yang lain Jadi ini termasuk tips yang Enak lah buat gue Memang sih bentuknya Kerasa agak bulky ya Kalau kelihatannya Tapi Nanti gue akan coba juga Di fitting nya Anyway Untuk secara keseluruhan Dari build quality Dan design Ini gue suka banget Gue akan ngasih poin Sekitar 8 Untuk terutama desain nya Nah sekarang kita akan Coba fitting nya Seperti ini Gue coba pake Ternyata Fitting nya nyaman banget Bicu Clover Seperti yang tadi kita bahas Karena bentuknya seperti Ciem Seperti kontur Kuping nya kita Jadi ini Fitting nya oke Nyaman banget Kemudian Seal nya Bagus Terutama Gue pribadi cocok Sama yang bentuk tabung Kalau yang Agak lonjong Itu di gue Agak sedikit loose Jadi gue lebih cocok Untuk pake yang Bentuk tabung Yang ukuran M sama-sama Tapi yang bentuk tabung Isolation nya dapet Kemudian Sealing nya juga oke Dan gak Capek gitu Makenya lama-lama Mungkin karena itu Tadi gue bilang Bentuknya itu Otokonturnya seperti Kayak kontur kuping kita Walaupun bulky Tapi nyaman banget Nah sekarang kita akan Masuk saja Langsung ke sound quality Nah supaya ada Pembanding Jadi music lover Bisa kebayang Gue akan bandingkan Dengan Yang Kisaran harganya sama Dan punya teknologi Yang mirip-mirip Yaitu KZ ZSN Pro X Yang ini Ya kita akan Bandingkan Suaranya antara KZ ZSN Pro X Ini dengan CCA CSN Nah untuk Tuning suaranya dulu Kalau CCA Memang Beberapa CCA Yang gue cobain Itu selalu Ada Perbedaan dengan KZ Kalau KZ kan cenderung V-shape Nah kalau CCA Itu biasanya Mid-nya agak maju Nah sama seperti CCA yang lain Ternyata ini juga sama Mid-nya agak cenderung maju Sangat maju Dibanding dengan KZ Terutama di KZ ZSN Pro X Ini KZ ZSN Pro X Ini Kerasanya Benar-benar V-shape Bassnya gede Mid-nya mundur Treble-nya extend Secara umum Seperti itu Nah untuk CCA CSN ini Arah suaranya Memang agak sedikit V-shape Tapi gue masih cenderung Menganggap ini Karah warm Bassnya gede Deep Punya bodi yang Tebal Dan Mid-nya juga Kerasa agak maju Di Mungkin di Mid-low Musik lover nanti bisa Lihat di Frequency response Yang kita tayangkan Antara perbedaan Tuning dari CCA CSN Sama KZ ZSN Pro X Nah untuk Treble-nya Di CCA CSN ini Juga kerasa Lebih halus Dibanding KZ Lebih Forgiving Jadi lebih halus Lebih smooth Jadi gak sepedes Yang KZ pada umumnya Jadi aman banget Ini gue gak pernah Ada kerasa Kayak sibilance Ada piercing Atau Ada yang Peak gitu Untuk di bagian Mid-nya Atau di Treble-nya Di bagian High-nya gak ada Jadi bener-bener Smooth Untuk di bagian Atasnya itu Nah untuk Teknisnya kita akan Bandingkan Dari awal gue akan bilang Masing-masing punya Kelebihannya Untuk teknisnya Untuk detail Clarity Di ZSN Pro X Kerasa Lebih baik Jadi Dia punya detail yang Lebih baik Clarity Kemudian Persentasi suara Yang lebih Transparan Itu di ZSN Pro X Lebih kerasa Nah sedangkan Untuk Power Kerasa banget Itu di CC ACSN ini Memang Lebih kuat Powernya Jadi Lebih keras Kedengerannya Itu suaranya Tapi walaupun Powernya gede Noise floornya Ini jauh lebih bersih Dibanding KZSN Pro X Ini bener-bener Black background Bersih Clean Gitu bunyinya Nah untuk Dynamic range Kemudian Transient Gue pikir Keduanya ini Masih Sekelas lah Jadi gak terlalu Jauh beda Memang secara Yang tadi gue bilang Detail clarity Mungkin sedikit Sound stage Dan separasi Mungkin masih menang ZSN Pro X Tapi Untuk Noise floor Untuk power Kayaknya CC ACSN ini Juga masih Punya kekuatan Yang lebih disitu Kesimpulan akhirnya Kalau music lover Yang mungkin Suka dengan KZ Tipe-tipe KZ Tapi gak kuat Dengan treble nya Kemudian Ngerasa ada Kayak peak Atau ada Sibilance Di mid nya Mungkin coba Pertimbangkan Untuk Mengaudisi Seri CC A Terutama CC ACSN ini Apalagi Dengan Desain Yang lebih fresh Yang lebih modern Kemudian Fitting Yang lebih nyaman Dan juga Noise floor Yang lebih bersih Kayaknya Bisa coba Untuk audisi CC ACSN ini Anyway Menurut gue pribadi Dua ini Bukan upgrade Tapi side grade Jadi Saling melengkapi Dan mungkin Jadi pertimbangan Untuk Genre lagu Yang biasa Didengarkan oleh Music lover Oke Anyway Baiknya Selalu audisi Selalu coba sendiri Selalu percaya Kuping sendiri Oke Kayaknya itu aja Dari gue hari ini Masuk lover Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga Untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video